Assalamualaikum Wr. Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiac yang paling beruntung Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk Zodiac yang paling beruntung Pada hari Minggu ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang paling beruntung Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa teman-teman Capricorn bisa dikatakan beruntung Di sini ada kartu Eight of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Wands Meskipun hari Minggu Tetapi di sini saya melihat Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berusaha agar kamu bisa memiliki cara Agar kamu memiliki kehidupan yang lebih baik Terutama di akhir bulan Agustus tahun 2021 ini Sehingga apa yang pertama di sini memang ada kerja keras Yang bakalan terwujud untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pada hari Minggu ini Dan tentu saja Walaupun hari Minggu adalah hari libur Tetapi di sini teman-teman Capricorn masih menjaga asa Masih menjaga harapan Yang dimana besok di hari Senin Di fase terakhir bulan Agustus tahun 2021 Teman-teman Capricorn akan berusaha Teman-teman Capricorn akan berusaha Untuk bisa hidup lebih dewasa Dan juga bisa lebih mandiri Dan tentunya di sini saya melihat Teman-teman Capricorn juga harus tetap berpikir positif Walaupun ini hari Minggu Tetapi kamu juga harus tetap menjaga Pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kamu Dan tentunya di sini saya melihat Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus tetap percaya Dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu Karena apa? Ketika kamu percaya Dengan kemampuan yang ada di dalam diri kamu Maka secara otomatis Kamu akan mendapatkan keberuntungan Yang sangat bertubi-tubi Pada hari Minggu ini Terutama dari segi rejeki Di sini rejeki secara materi Ataupun rejeki secara non-materi Itu sangat terjadi sekali Ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan Dan bahkan bisa dikatakan cukup progresif Terutama dalam posisi rejeki kamu Pada hari Minggu ini Sehingga dari alasan-alasan tadi Bisa memulai hidup dengan dewasa Dengan mandiri Berpikir positif Percaya dengan kemampuan diri sendiri Itu juga merupakan suatu alasan Yang dimana teman-teman Capricorn Akan beruntung pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang paling beruntung Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Hampir sama Fasanya hampir sama Dengan teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Teman-teman Virgo Di hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Saya melihat Memang teman-teman Virgo Sudah mulai bisa tumbuh dewasa Dewasa secara pemikiran Dewasa secara pengambilan keputusan Dan juga Dewasa dalam menyikapi Segala bentuk Permasalahan yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan di hari Minggu ini Teman-teman Virgo Sangat luar biasa Karena apa? Kau bisa mengevaluasi Dan juga bekerja keras Untuk memperbaiki Step by step Yang ada Di dalam suatu Kesalahan yang kamu perbuat Sehingga apa? Di hari Minggu ini Keberuntungan yang pertama Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Adalah Kamu bisa mengevaluasi Bisa mengevaluasi Kesalahan-kesalahan Yang ada Di dalam diri kamu Sehingga apa? Ketika kamu bisa mengevaluasi Kesalahan-kesalahan Yang ada Di dalam diri kamu Maka secara otomatis Kamu bisa mendapatkan Keberuntungan Yang bakal kamu dapatkan Pada hari Minggu ini Setidaknya Yaitu pikiran yang jernih Dan juga Penyelesaian terhadap Posisi Masalah kamu Dan poin yang kedua Keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Adalah Kamu masih memiliki Kemampuan yang luar biasa Untuk tetap menjaga Keadilan dan juga Keseimbangan Secara segi emosi Yang dimana Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 ini Saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu sangat luar biasa Sekali Bisa menjaga Situasi emosi Yang ada Di dalam diri kamu Dan keberuntungan Yang ketiga Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 ini Saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu cukup bisa Menjaga Keseimbangan Yang ada Di dalam Posisi Finansial kamu Karena apa? Karena posisinya Pada hari Minggu ini Memang teman-teman Virgo Sangat berusaha Untuk tetap menjaga Situasi yang tetap baik Terutama terhadap Posisi Keuangan Teman-teman Virgo Sehingga dari ketiga Alasan tadilah Yang memang Masih mendasari Teman-teman Virgo Dalam situasi Yang cukup kondusif Dan juga Dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ada kartu King of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Five of Wands Artinya apa? Untuk teman-teman Scorpio Poin yang pertama adalah Di hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Teman-teman Scorpio Berusaha lebih keras Untuk mewujudkan Apa yang memang Menjadi harapan kamu Di akhir Bulan Agustus Tahun 2021 ini Tetapi Di sini saya sarankan Teman-teman Scorpio Juga harus mampu Untuk menjaga Dan juga Membangun relasi Yang ada di dalam Diri kamu Kenapa? Karena situasinya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Relasi yang terbangun Itu juga akan Menentukan Keberuntungan kamu Pada hari Minggu ini Sehingga Fokus kamu Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Ini adalah Tetap membangun Komunikasi yang baik Dan juga Harus tetap menjaga Relasi yang ada Di dalam diri kamu Kenapa? Secara segi usaha Dan juga secara segi pekerjaan Keberuntungan kamu Akan dipengaruhi Dari pola komunikasi Kamu yang baik Dan juga Dari keterbangunan Relasi yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Usaha kamu Dan tentunya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Ada kemungkinan Terjadi beberapa hal Yang cukup bagus Terutama Di dalam posisi Keuangan kamu Kenapa? Secara posisi keuangan Saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu bisa Memvalidasi Diri kamu sendiri Sehingga Kamu cukup teratur Di dalam Memanajemen Keuangan kamu Meskipun Pada akhir Bulan Agustus ini Juga terjadi Beberapa pengeluaran Tetapi Validasi Terhadap posisi Keuangan kamu Bisa dikatakan Ini adalah Suatu keberuntungan Yang teman-teman Scorpio Dapatkan Pada hari Minggu ini Sehingga Dari kedua Alasan itulah Yang memang mendasari Teman-teman Scorpio Berada dalam situasi Yang cukup kondusif Dan juga Dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang paling beruntung Pada hari ini adalah Untuk teman-teman Leo Di sini ada Kartu The Hermit Dan juga di kartu Yang sebaliknya Di sini ada Kartu The High Prestige Nah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini kamu harus Bisa melihat Menihat value Melihat nilai lebih Yang ada Di dalam diri kamu Kenapa Kemampuan untuk Mengenali Dan juga Mengakui setiap hal Yang kamu lakukan Seperti perasaan Dan juga Pikiran kamu Itu adalah sesuatu Yang nyata Maka dari itu Di sini kamu juga Harus bisa Pada hari Minggu ini Satu Merefleksikan situasi Dan juga Emosi kamu Artinya apa Teman-teman Leo Harus memperhatikan Situasi yang cenderung Memicu Beberapa Invalidasi Atau Memicu Beberapa Permasalahan Yang kemungkinan Bakal terjadi Pada hari Minggu ini Sehingga apa Ketika teman-teman Leo Mengalami emosi Yang kuat Apa yang cenderung Kamu lakukan Apakah kamu cenderung Mengabekkan diri Kamu sendiri Dengan mengatakan Hal-hal yang Tidak seharusnya Kamu seperti ini Atau kamu justru Mengatakan Kamu harus kuat Walaupun ada situasi Dan pola situasi Yang seperti ini Maka dari itu Di sini kamu Di hari Minggu ini Usahakan Usahakan Teman-teman Leo Harus tetap bisa Merefleksikan situasi Dan juga emosi Yang bakal terjadi Pada hari ini Meskipun sulit Tetapi saya yakin Teman-teman Leo Pasti bisa Untuk bisa merefleksikan Situasi dan juga emosi Yang terjadi Pada hari Minggu ini Karena apa Hari Minggu ini Setidaknya ada Dua sisi keberuntungan Yang bakal Teman-teman Leo Dapatkan Yang pertama adalah Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan Teman-teman Leo Masih berada Dalam situasi Yang cukup bagus Dalam situasi Yang cukup lancar Terhadap segi Pemasukan Yang ada Dalam sisi Keuangan kamu Dan poin yang kedua Di sini saya melihat Teman-teman Leo Bisa untuk Merefleksikan diri Terhadap situasi Dan juga emosi Yang terjadi Di dalam diri kamu Sehingga apa Kedua alasan ini Saling berketerkaitan Yang menjadikan Teman-teman Leo Menjadi Zodiac Yang paling beruntung Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang paling beruntung adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Queen Oswald Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Carryout Artinya apa Di hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Ini Usahakan Untuk teman-teman Gemini Kamu harus menerima Segala sesuatu yang terjadi Tanpa penghakiman Tanpa kamu menyalahkan diri kamu sendiri Karena apa Ketika kamu berusaha Untuk melawan pikiran Dan juga perasaan kamu Maka itu sama dengan Kamu sedang mempersulit Diri kamu sendiri Untuk memulihkan Rasa sakit yang ada Di dalam diri kamu Nah alih-alih menyangkal Ataupun mengabaikan Terima saja Terima saja Apa yang kamu rasakan Tanpa kamu menyalahkan diri kamu sendiri Karena apa Setiap perasaan yang kamu alami Pada hari Minggu ini Itu adalah sesuatu yang wajar Itu adalah sesuatu yang normal Maka dari itu Kamu juga diizinkan Untuk merasakan Apa yang memang Sebenarnya kamu rasakan Jangan bersembunyi Jangan menutupi dengan topeng Maka dari itu Kamu juga harus bisa Menerima fakta Dan juga pikiran Yang selalu nyata Di dalam kehidupan kamu Dengan kamu seperti itu Bisa mengakui kesalahan Dan juga Tidak menyalahkan diri kamu Maka insya Allah Kamu juga akan berada Dalam situasi Yang akan beruntung Terutama terhadap Ketenangan jiwa Yang bakal kamu dapatkan Pada hari Minggu ini Itu poin yang pertama Dan poin yang kedua Saya melihat Untuk teman-teman Gemini Kamu secara posisi keuangan Di hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 ini Juga berada Dalam situasi yang bagus Dalam situasi yang bisa dikatakan Cukup lancar Kenapa? Ada peningkatan-peningkatan Yang bisa dikatakan Cukup progresif Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Sehingga apa? Belajar untuk menerima Kesalahan diri sendiri Tanpa menyalahkan diri sendiri Itu adalah keberuntungan Dan juga Ada kelancaran Dari sisi keuangan Itu juga merupakan Suatu keberuntungan Sehingga dari kedua alasan inilah Yang memang mendasari Teman-teman Gemini Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ke-6 Yang paling beruntung Pada hari ini Adalah untuk teman-teman Aries Di sini ada kartu Five of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Lovers Oke Di sini poin yang pertama Secara posisi hubungan asmara Lebih khususnya Lebih khususnya Kepada teman-teman Aries Yang memang Sudah berumah tangga Untuk teman-teman Aries Yang sudah berumah tangga Di sini saya lihat Memang ada situasi Yang membaik Ada situasi Yang terus menampakkan Kebaikan-kebaikan Yang ada Di dalam diri kamu Sehingga apa Sehingga di sini Untuk teman-teman Aries Yang sudah berumah tangga Besar kemungkinan Secara posisi hubungan asmara Kamu berada Dalam situasi Yang cukup baik Dan juga Tidak terlalu ada Beberapa masalah Yang harus Dihawatirkan Kenapa Ada kebaikan-kebaikan Yang terjadi Pada hari ini Dan tentu saja Poin yang kedua Memang untuk teman-teman Aries Yang belum menikah Masih ada Masih ada Perdebatan Dan juga pertentangan Yang terjadi Antara kamu Dengan pasangan kamu Sehingga apa Sehingga di sini Kamu juga harus menyadari Memang secara Posisi hubungan asmara Antara kamu Dengan pasangan Untuk teman-teman Aries Yang belum menikah Memang situasinya Belum membaik Dan tentu saja Kamu seharusnya Bisa memanfaatkan Bisa memanfaatkan Momen ini Bisa memanfaatkan Situasi ini Untuk apa? Untuk bisa menjadikan Diri kamu lebih produktif Terhadap beberapa hal Maka dari itu Kamu harus menyadari Kamu berhak Merasa senang Dan bangga Terhadap pencapaian Yang ada di dalam diri kamu Walaupun Pencapaian sekecil apapun Teman-teman Aries Harus mensyukuri Dan keberuntungan Secara keuangan Itu kamu dapatkan Ketika kamu bisa memiliki Pencapaian yang luar biasa Walaupun harus tertatih-tatih Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Dan tentunya Di dalam posisi hubungan Asmara Teman-teman Aries Juga harus Mengizinkan Kamu harus memperbolehkan Diri kamu Untuk dihormati Sesuai dengan Batasan kamu sendiri Dan tentunya Kamu bukan orang lain Kamu memiliki pengalaman Dan juga Cara bereaksi Dari diri kamu sendiri Yang tidak harus sama Dengan milik orang lain Sehingga apa? Kamu harus bisa Lebih mensyukuri Segala sesuatu Yang memang terjadi Di dalam diri kamu Dan kurang lebih Memang seperti inilah Gambaran-gambaran Keberuntungan Yang bakal teman-teman Aries dapatkan Pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus Tahun 2021 ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyo Hadi Diningrat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh